Intro Salam Budaya Selamat datang di channel ini Sebelum kita lanjut untuk menyaksikan video yang berikut ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya Menurut primbon Jawa Ada beberapa waton yang dianggap paling istimewa Konon karena waktu kelahirannya dinaungi batara atau dewa Dan bintang yang membuatnya memiliki karakter kuat Dan sifat dermawan dan suka menolong Mereka bisa sukses dan kaya karena sifat dermawannya Dalam primbon Jawa Orang sukses dan kaya dipengaruhi oleh banyak faktor Antara lain keberuntungan Nasib Lingkungan dan faktor perilaku Juga disebutkan bahwa Ada beberapa karakter waton Yang bisa mendukung Kesuksesan hidupnya Contohnya ada waton Yang rajin bekerja Ulet Kiat Hemat Dan dermawan Di dalam prinsip hukum karma Atau hukum tabur tuai Dipercaya Bahwa Siapa yang berbuat baik kepada orang Maka Dia juga akan menerima kebaikan Inilah waton-woton Yang dianggap istimewa dalam primbon Jawa Yang pertama yaitu Minggu Wage Orang yang lahir pada Minggu Wage Berada pada naungan Dewa Batara Indra Yang digambarkan mempunyai sifat luhur budinya Berwibawa Manis tutur katanya Hemat Tertib Dan teliti dalam pekerjaan Sedangkan dalam perbintangan Minggu Wage Berada pada pengaruh lintang waluku Dimana lintang inilah Yang membentuk sifat kedermawaannya Minggu Wage ini Mempunyai sifat bawaan lahir Yang rajin dan giat bekerja Mereka akan fokus Dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya Pada dasarnya Minggu Wage dilahirkan Dengan sifat bawaan murah hati Dia tidak segan menolong orang yang sedang kesusahan Minggu Wage mempunyai pemahaman spiritual yang bagus Sehingga dia sadar bahwa sebagian harta yang dimilikinya adalah hak orang lain yang membutuhkan Dengan kesadaran hati seperti ini Maka orang Minggu Wage akan selalu dinaungi riski Sehingga pekerjaan atau usaha yang mereka lakukan dapat membawanya menjadi orang sukses dan kaya Sabtu Wage Kelahiran Sabtu Wage berada pada naungan Dewa Batara Sambu Banyak orang suka atas pembawaannya Sehingga orang yang berada di bawah naungan Batara Sambu Umumnya gampang memperoleh riski Berdasarkan berimbun jawa Disebutkan pula bahwa jika ingin cepat kaya Salah satu cara adalah dengan bersedekah Bersedekah dan berbuat baik kepada orang akan menambah keberkahan riskinya Perbuatan baik dan sifat dermawan kita pada orang lain pada dasarnya adalah karma baik kepada diri kita sendiri Kelahiran Weton Sabtu Wage berada pada pengaruh lintang Pumuha Atarung Lintang ini akan mempengaruhi sifat kedermawanya Namun tipikal Weton ini hanya akan bermurah hati kepada mereka yang dianggapnya baik dan dekat dengannya Orang dengan Weton ini umumnya kuat dan kiat dalam bekerja Dia seorang yang bermental baja karena watak bumi kapetaknya Namun dia kelihatan selalu kesepian Lebih suka menyendiri Dia seperti bintang di langit malam yang sunyi Namun tetap bersinar terang Weton Sabtu Wage ini diramalkan akan bisa kaya karena kepandainya Dalam mengelola keuangan dan sifatnya yang suka bersedekah kepada orang-orang dekatnya Selasa Pahing Dewa yang menaungi kelahiran Selasa Pahing adalah Dewa Batara Bayu Dia digambarkan mempunyai sifat rupawan Kukuh pendiriannya dan sabar Ulet dalam bekerja sehingga dapat membahagiakan hidupnya Serius dalam pembicaraan Luhur budi, teliti, senang pada tempat yang sepi Selasa Pahing juga mendapatkan pengaruh dari Lintang Yuyu Orang di bawah naungan Lintang ini adalah orang yang murah hatinya dan besar riskinya Selasa Pahing adalah orang yang mempunyai magnet alami untuk membuat orang suka terhadapnya Sifat penolong dan murah hati yang dimiliki oleh Weton inilah yang mungkin membuatnya mempunyai banyak teman Kesuksesan dan kekayaan yang diramalkan akan datang pada pemilik Weton ini Tidak terlepas dari keuletannya dalam bekerja dan sifatnya yang selalu menabur karma baik Jumat Kliwon Jumat Kliwon dinaungi oleh Dewa Batari Durga Dia digambarkan mempunyai sifat yang senang berbicara Pemberani, tak ada yang ditakuti Dan sering mendapat pujian dari atasan serta senang berada di tempat yang sepi Kelahiran Weton Jumat Kliwon juga mendapat pengaruh dari Lintang Udang Salah satunya adalah sifat pemurah Jumat Kliwon ini mempunyai watak lakuner bulan Di mana kehadirannya dapat menenteramkan orang di sekelilingnya Dia juga bisa menjadi pemberi solusi yang baik bagi setiap permasalahan Weton Jumat Kliwon Selain dermawan dan murah hati Dia juga mempunyai watak waseso segoro Di mana merupakan seorang yang pemaaf Berhati mulia dan luas riskinya Sehingga dengan hal ini Jumat Kliwon diramalkan akan bisa sukses dan kaya Rabu Pahing Orang yang lahir di pasaran Rabu Pahing Dinaungi oleh Dewa Batara Asmara Pada umumnya Yang bernaung di bawah Batara Asmara Adalah orang yang rupawan Mereka juga mempunyai daya tarik khusus Selalu membuat kesengsem Dan senang bagi orang yang melihatnya Mudah bergaul Dan disenangi teman-temannya dan atasannya Kelahiran ini juga dipayungi Oleh lintang Gajah Mina Di mana akan memberikan sifat murah hati Dan bisa membuat orang yang di bawah pengaruhnya Memperoleh kebahagiaan Faktor lain yang membuat orang ini Menjadi seorang dermawan yang sukses dan kaya Adalah watak Lakune Banyu Yaitu mempunyai hati yang pemurah Dan gampang riskinya Watan ini banyak mempunyai naungan yang sangat bagus Naungan yang lainnya adalah Waseso Segoro dan Sanggar Waringin Maka tidaklah mengherankan Jika watan Rabu Pahing Diramalkan akan menjadi orang yang sukses dan kaya Jumat Wage Pasaran ini bernaung juga pada Dewa Batara Asmara Sehingga pada umumnya mereka mempunyai wajah yang rupawan dan menarik Mempunyai daya tarik bagi orang lain Dan menjadikan mereka punya banyak teman Lintang yang mempengaruhinya adalah lintang magelut Dimana akan memberinya sifat karakter pemurah Dermawan dan suka berkorban Jumat Wage juga merupakan orang yang suka memberi nasihat pada orang lain Meskipun dia sendiri belum tentu mau menerima nasihat orang lain Jumat Wage mempunyai sifat yang jujur, pendiam, dan tidak berhitungan Dan seringkali menjadi korban dari orang-orang yang memanfaatkan kebaikan niat tersebut Namun dia seolah tak peduli dengan hal itu Karena dia paham bahwa kebaikannya itu akan dibalas oleh Tuhan yang maha kuasa Melalui riski yang berlimpah ruah Jumat Legi Orang yang lahir pada pasaran Jumat Legi Dinaungi oleh Dewa Batara Maha Resi Sehingga orang dengan weton ini umumnya hemat dan pandai mencari nafkah Meskipun dia berwatak hemat Namun dia dipengaruhi oleh lintang banyak anggrem Yang menjadikannya seorang yang suka menolong dan pemurah hati Orang yang memiliki pasaran Jumat Legi Mempunyai sifat yang jujur Dimana kejujuran sudah jarang ditemukan pada zaman sekarang ini Kejujuran orang Jumat Legi ditambah sifat kedermawaannya Akan membawanya menjadi orang yang sukses dan kaya Sifat yang jujur dan dermawan Juga merupakan jalan menuju keberkahan Akan semua yang kita miliki Sehingga Tuhan akan semakin melimpahkan riski Dan nikmatnya kepada kita Itulah weton-weton yang dianggap istimewa oleh pembon Jawa Garis besar dari ketujuh weton tersebut Adalah memiliki karakter yang kuat Sebagai seorang yang dermawan dan suka menolong Dan itulah faktor yang menjadikan mereka sukses Demikian video kali ini Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kesuksesan Terima kasih telah menyaksikan konten ini Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe Karena kita akan memberikan informasi-informasi yang lainnya Rahayu, rahayu, salam budaya Terima kasih telah menonton